Hai Smile, kembali ke my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan bikin Masker yang ampuh digunakan untuk Mengglowingkan serta mengencangkan Kelit wajah kalian dengan cepat Hanya dengan menggunakan 2 bahan saja Dan selain bagus digunakan untuk Mengglowingkan serta mengencangkan kulit wajah kalian Masker ini juga sangat Ampuh digunakan untuk menghilangkan flag hitam Bekas-bekas jerawat Menyembuhkan jerawat dan juga peruntusan Jadi manfaatnya itu banyak banget Jadi kalian gak bakalan rugi untuk cobain masker aku ini Dan seperti yang sudah aku bilang tadi Untuk bahannya itu cuma 2 bahan saja Dan semua bahannya ini bisa Kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Sendiripun juga sangat mudah Dan sekaligus di video agar hari ini Aku bakal praktekin di klit wajah aku secara langsung Berikan lebih paham lagi dan juga Lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti kalian udah penasaran Banget kan apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus selentuh dan sampai habis Jangan sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh ya guys sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk kedua bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahannya pertama yang harus kalian siapkan Adalah madu Nah untuk madunya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja Yang kalian punya di rumah Untuk kali ini aku bakal menggunakan madu rasa Harganya sangat murah meriah Satu saksa seperti ini aku beli harganya itu Cuma 1000 rupiah aja Atau jika di rumah kalian itu memiliki madu yang asli Kalian bisa langsung aja pakai Malah hasilnya itu bisa lebih cepat Dan juga lebih maksimal Dan kita lanjutkan Untuk bahannya kedua yang harus kalian siapkan Adalah jeruk nipis Nah untuk jeruk nipisnya sendiri Kalian cukup menyiapkan setengah buah aja Nah untuk jeruk nipis ini Kayak akan sekali vitamin C Sehingga sangat bagus digunakan Untuk mencerahkan kulit Melembabkan serta menutrisi kulit wajah kalian yang kering Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Sedangkan untuk alatnya Yang harus kalian persiapkan adalah warna dan juga sendok Yang ini akan kita gunakan untuk meracik maskernya Nah selanjutnya langsung aja aku akan kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang Dan juga simple banget Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu Untuk jeruk nipisnya Nah untuk jeruk nipis ini aku bakalan peras Kurang lebih sekitar 1 sendok makan Jadi untuk perbandingannya itu 1 banding 1 ya sayang Oke jika sudah kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam wadah Dan kemudian kita tambahkan juga untuk madunya Untuk madunya ini takarannya juga sama Cukup 1 sendok makan Nah untuk madu ini juga sangat bagus digunakan Untuk melembabkan menutrisi kulit wajah kalian yang kering Jika sudah langsung aja diaduk-aduk Sampai semua bahannya ini tercampur rata Kalau semua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Kemudian langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kita Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan Kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus kebersihin wajah kalian Dengan menggunakan milk cleanser Ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih Kemudian kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih Dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu Pakai kuas masker aja Biar lebih gampang dan juga gak berantakan Nah jadi ini dia Aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Jika sudah seperti ini langsung aja kita diemin Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga maskernya itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video bergak kelamaan ya guys Stay tune Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian Untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Setelah aku menggunakan masker campuran antara madu dan juga jeruk tipisnya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini Yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu langsung terasa lebih kencang Kelihatan lebih cerah dan juga kelihatan lebih glowing Ini bisa ngeliat Bener-bener glowing banget kan Kayak bercahaya gitu Dan selain itu juga wajah aku sekarang ini kelihatan lebih sehat Dan yang paling aku suka lagi Tekstur kulit wajah aku sebelum aku menggunakan masker ini Itu berasa kasar dan juga kering banget Tapi sekarang ini wajah aku itu menjadi sangat halus Lembut, lebab dan juga sangat kenyal Pokoknya masker itu bener-bener enak Dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi kalau wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan untuk hasil yang lebih maksimal lagi Dalam mengglowingkan kulit Mengencangkan Serta mencerahkan kulit wajah Kalian harus rutin dan juga telatan dalam menggunakannya Dalam satu minggu cukup menggunakan masker itu Dua sampai tiga kali aja Dan masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Di kulit wajah aku yang sensitif Alhamdulillah selama aku rutin menggunakan masker ini Aku tidak merasakan hal-hal yang aneh-aneh di kulit wajah aku Seperti timbulnya jurawat Peruntusan, iritasi, maupun kemerahan Malah wajah aku sekarang ini tuh kelihatan lebih cerah Kelihatan lebih glowing Dan juga terasa lebih sehat Dan untuk masker ini juga bisa digunakan untuk segala usia Termasuk untuk masih anak-anak Remaja, dewasa, hingga tua Oke jadi setiap video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan buat kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Untuk kemana kalian yang sudah selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa